guys selamat pagi guys masih di kandang hollandloop medan ya kandang kelinci hollandloop terbesar di medan dan di bumi nih guys hehehe canda ya nah hari ini aku mau cerita sama kalian bahwa beternak kelinci itu khususnya hollandloop ya khususnya kelinci hollandloop itu sangat-sangat menguntungkan guys nah tapi nanti ada beberapa tantangan yang kita alami ya yang harus kita hadapi nih jadi kalian harus simak ya ini lagi renovasi nih kandang kita ya kandang kelinci kita Oh di atas tuh ada kucing ya kita ada piara kucing juga disini guys nah jadi ini kita lagi renovasi nih seperti ini ya kandang kelinci ya Nah itu ada indigo pera ya kita ada beberapa pakan 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 inilah pakan-pakan rumputan guys disini nah nih kandang hollandloop kita lagi kita renov ya eh kita akan cerita seberapa untungnya beternak kelinci hollandloop dan disini juga ada kelinci apa kucing nih temen-temen nih nih anak kucing lucu nih ya Nah anak kucing lucu-lucu banget nih nah aku udah cerita juga kemarin ya gimana nih kucing atau kelinci lebih untung itu ada di video eh sebelumnya nah di belakang sini ada juga ini masih di redir ya guys eh wah itu jatuh ada minumnya nah ini masih induk-induk muda ya kelinci kita disini nah nih nih masih muda-muda nih cantik-cantik ya nih dia nih wah nih ini betina nih ya induk muda cantik-cantik guys jadi aku mau cerita nih sama kawan-kawan kalau Oh ya ini kandangnya nih temen-temen pakai kandang apa ya kandangnya awalnya meja ya meja di kantin kampus nih awalnya meja karena pandemi kampus nggak buka kantin nggak buka jadi kita buat kandang nah beternak kelinci hollandloop tuh apa ya aku bilangnya sangat-sangat menguntungkan ya ini di kandang ini ada sekitar 25 ekor kelinci ya 25 ekor kelinci ini kita bisa dapat apa ya jutaanlah perbulannya bisa sampai 10 jutaan juga perbulan dari eh beternak kelinci hollandloop ini temen-temen nah luar biasa kan namun karena disini apalah ya dipotong pakan juga makanya kita menggunakan pelet ya nih kemudian eh disini pakai tenaga kerja juga satu orang ya kurang-kurang kurang dikit lah ya untuk biaya operasional ya ada obat-obatan juga Nah kenapa beternak kelinci terutama hollandloop ini sangat menguntungkan kelinci lain juga sangat menguntungkan ya kelinci lokal pun sangat menguntungkan karena kelinci lokal walaupun harganya murah nih temen-temen ya kelinci lokal sebenarnya kalau di pasaran itu di pinggir jalan dijual harganya 50-60 ribu aja per ekor nah harganya cukup murah tapi eh pakannya apa dia menggunakan eh rumput ya enggak menggunakan pelet sehingga walaupun harga jualnya murah tapi biaya operasionalnya pakannya sangat murah karena bisa cari sendiri nah kalau hollandloop ini pakannya itu sebaiknya menggunakan eh pakan pelet pakai Hai juga ya atau rumput odot kita itu teman-teman Hai nah jadi kenapa hollandloop ini sangat menguntungkan karena harganya stabil ya ini harganya di 400.500.000 itu yang yang pet ya yang biasa bisa juga sampai jutaan nih harganya per ekornya nah makanya eh beternak kelinci olandloop di sini walaupun ada sekitar 25-30 ekor aja ini hasilnya uangnya itu udah cukup lumayan besar ya Nah kelinci olandloop ini ini kelinci mini nih temen-temen nih kelinci mini eh dia bisa beranak tuh rata-rata ya empat ya empat ekor lima ekor tiga ekor tuh rata-rata tapi bisa juga dia beranak sampai enam atau tujuh ekor tapi memang lebih bagus dia di tiga atau empat ekor aja teman-teman untuk rawat anak agar susunya maksimal karena eh anak kelinci yang menyusui secara maksimal ya temen-temen anak kelinci yang menyusui itu secara maksimal itu pertumbuhannya lebih bagus nah apa ini dia jadi pertumbuhan badannya lebih bagus ya rangka tulangnya kepalanya bulunya semua lebih bagus sehingga harga jualnya bagus karena nanti jadi masuk kualitasnya yang bagus teman-teman makanya untuk olandloop eh nggak perlu banyak-banyak merawat anak ya sedikit aja tiga bisa lebih maksimal tiga tiga ekor jadi anaknya petumbuhnya bagus besar-besar tulangnya bagus ya rangkanya bagus ya jadi harga jualnya juga bagus temen-temen ah seperti itu ya jadi eh dan ya lebih apa ya dia karena kelinci mini jadi makannya juga enggak banyak temen-temen enggak kayak kelinci Giant ya Plemish Giant atau Jerman Giant yang makannya cukup banyak dan membutuhkan ruang kandang yang besar ini hanya seperti ini aja ukuran kandangnya ya 50 kali 70 atau 50 kali 60 udah luas banget bagi dia nah seperti itu makannya ini di lokasinya di kandang Hollandlood Medan ini di jalan tembako 19 teman-teman di Perumnas Simalingkar ya bisa hubungi nanti di kontaknya ya di CVC kontaknya nih teman-teman nah tadi kan kita cerita cerita nih enaknya ya untungnya nah gimana kalau eh kita bahas ini nih tantangan jadi enggak beternak kelinci ini enggak hanya enak-enak aja ya jadi ada tantangannya nih temen-temen nah tantangan pertama dalam beternak kelinci salah satunya ya ada beberapa penyakitnya ya penyakit kelinci itu eh biasa mirip-mirip penyakit kambing ya penyakit kelinci itu adalah gembung mencret nah itu biasa yang cukup lebih takuti tapi udah ada obatnya temen-temen Nah kalau di Medan tuh obatnya bisa beli di kandang kelinci Medan ya eh ini apa namanya skebis nih nih salah satunya adalah skebis ini pun udah skebis sebenarnya hidungnya nih kelihatan tuh skebis kebis ini terkadang membuat kita apa ya sepilih kadangnya karena enggak terlihat dan memang sebenarnya enggak gitu berbahaya tapi jika dalam jangka panjang kita tidak cepat tangani aha skebis ini bisa mengakibatkan kematian ya bisa kematian juga ataupun jika induknya sedang hamil atau melahirkan nanti induknya stress dan dia enggak menyusui anak nah nah itu dia beberapa masalahnya nah kemudian sini aku juga ada kasih contoh ini dia ada sakit mata tapi ini belum ditangani ya Nah ini aku mau cerita cara penanganannya ini kalau sakit mata gini temen-temen teman-temen ini beberapa obat tetes mata yang digunakan untuk manusia itu sangat bagus tapi eh ini harus dipangkas ini di sekitar matanya ini harus dipangkas teman-teman kalau enggak dia enggak akan sembuh ya ini cara penanganannya di sekitar matanya harus dipangkas dulu nanti mau kupangkas baru nanti ini ditetesin obat mata nih teman-teman Nah tuh disana tuh udah mau lahiran ya Nah ada satu lagi nih tantangan dalam beternak olandup nah ini ada Bang Deddy nih Bang Deddy yang ngurus kelinci di sini teman-teman Hai anaknya nih kadang kalau anaknya tunggal Hai ya dia kegemukan tapi ini bisa di playster ya bisa diow Hai Bang ini udah bisa nih kata si Harry tuh nah ini udah bisa nanti kakinya kita apa kita pakai kayak playster kayak handiplast seperti itu teman-teman kita satukan ini insyaallah masih bisa sembuh ini nah ini salah satu tantangannya nih dalam beternak kelinci olandup nih kakinya seperti penyu dia orang bilang kaki penyu kalau di kelinci ini kan kadang sebutan ininya lah sebutan pasarnya Nah jadi ini salah satu tantangannya dalam eh beternak kelinci beternak kelinci hollandup jadi gampang sekali dia seperti ini apabila kegemukan susunya seperti itu nih wah lihat tuh jadi kemarin memang anaknya satu tuh satu dari awal nih biasa banyak juga nih teman-teman ngomong anaknya tapi ini kebetulan satu makanya sering dia cacat seperti ini nah itu teman-teman cerita hari ini ya pagi ini di kandang hollandup Medan ya di nah bagi teman-teman yang pengen sharing sharing bolehlah komentar ya ataupun main langsung kemarin kita lagi renovasi ini nah disini juga ada nih kita lagi renovasi kandang ya kita udah lama juga nih ya karena dari kayu kan jadi harus beberapa kali renovasi nah kita ada juga kucing ya teman-teman ya terima kasih ya semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh